Pada akhirnya hidup adalah tentang menerima. Apa saja yang berlalu, mana saja yang jadi benalu, dan siapa saja yang melepasmu. Kau teringat lagi awal tahun yang penuh mimpi. Katamu mau mencapai sesuatu, nyatanya kau terkapar kalah oleh waktu. Kau terlalu pemalas untuk melawan sepi hingga akhirnya tergilas di koyak sunyi. Menua, sendirian, dan tak punya tujuan. Kemudian kau mulai menyalahkan. Betapa haribu tak pernah baik sebab tekanan semakin pelik. Ingin istirahat, namun tugas dan pekerjaan kian menjerat. Memuncak amarah sebab tak punya jedai walau sudah tanggal merah. Jiwa terkurung remuk dan batin mulai mengamuk. Hari berganti bulan dan kau tetap stagnan. Jauh dari perubahan, teronggok payah dicekam pasrah menyekat kerongkongan atas suara yang menuntut kebebasan. Lalu kau mengais pertemuan. Berharap sedihmu memiliki teman. Nyatanya egoismu menyingkirkan semua. Tepat saat jantungmu mendegupkan rindu, cinta itu telah berlalu. Berlarian ke taman yang memekarkan madu, menjadi wangi yang aromanya menjerat sadarmu. Kau sangka ia benalu, padahal kau yang selama ini lupa menjalin temu. Pelan kau sadari, ternyata matahari adil berotasi. Sakit itu merata, bukan cuma untuk kau saja. Kau kira hanya kau yang harus ikhlas saat semua terlepas. Bagaimana kalau ternyata di tepian duka yang terseret air mata, ada yang tengah menangisimu, kecewa karenamu, dan memilih pergi akibat ulahmu sendiri. Pernahkah kau merasakan bagaimana menjadi yang selalu menunggu, merapikan kecemasan setiap detik hanya untukmu, dan kau jawab dengan semua kesibukan itu. Akhirnya kau sadari, kadang cerita hanya butuh dibagi. Tapi bagaimana kalau dia yang selalu menemani, akhirnya pergi. Hanya ada satu jalan, resapilah kesedihan. Remas lagi jantungmu sampai namanya tak menyisakan pilu, dan menangislah sampai tak ada suara selain sesakmu. Karena bisa saja, selama ini kau melupakan diri sendiri, yang terlalu keras menikam kesempatan dan lupa cara merayakan. Sehingga kini, ambillah lahmu yang tersisa, selamat bersulang dengan ketiadaan paling mesra. Selamat merelakan 2023, bersiaplah menyambut 2024, dengan luka lebih hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.